Sekali lagi selamat siang saudara-saudara, senang bisa bertemu dengan saudara kembali dalam rumah Tuhan. Dan dalam Alkitab itu, Salomo khususnya mengambil beberapa hewan sebagai media pembelajaran atau sebagai alat untuk dia menyampaikan prinsip-prinsip. Dengan kata lain, kalau kita coba simak, seperti Salomo mengambil contoh semut, mengambil contoh belalang, mengambil contoh cicak, pelanduk, dan sebagainya. Ada nilai-nilai kehidupan yang dia dapat dari situ, yang kesimpulan saya adalah bahwa sesungguhnya setiap mahluk apapun yang Tuhan ciptakan itu, diberikan Tuhan kemampuan untuk bertahan hidup. Amen saudara. Nah apalagi manusia. Bahkan Salomo pernah mengatakan belajar aja pada semut. Belajar pada semut. Dia gak punya pemimpin, gak punya ini, tapi mereka itu hidupnya rapi. Kalau berbaris antrinya gak ada yang nyerobot ya, gak kayak kita ya. Kadang saudara, saya agak geli kadang-kadang. Misalkan kalau saudara gak usah jauh-jauh, udah ke Singapura aja lah. Di sana orang, di eskalator aja kan tertip gitu ya. Apalagi di migrasi. Tapi begitu orang dari Singapura nyebrang ke Indonesia di Medan, langsung rrrr gitu. Pahalau baru hitungan jam aja. Begitu ya. Jadi yang buat rapi itu negaranya atau orangnya sih saudara? Negaranya akhirnya membuat orang menyesuaikan. Tapi kembali saudara, mari kita coba belajar. Nah Yesus juga, Yesus juga mengambil satu contoh dari hewan yang dalam hari ini saya ambil ular dan merpati. Untuk mengajarkan pada kita nilai-nilai kehidupan. Sehingga hari ini izinkan saya memberi tema khutbah ular dan merpati. Pasti saudara langsung tahu ini khutbahnya ini diambil dari mana. Mari kita baca Alkitab. Itu di dalam Metius pasal 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dua jenis hewan yang disebut di sini yaitu ada empat sebenarnya. Ada serigala, ada domba. Tetapi Tuhan katakan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdiknya seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, kalau kita bicara tentang ular, memang dari mulai kejadian pasal 3 juga, Alkitab sudah mencatat bahwa ular adalah binatang yang paling cerdik. Karena itulah iblis menggunakan ular sebagai medianya dia untuk memperdaya manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Walaupun dia masuk lewat Hawa. Kenapa lewat Hawa itu strateginya ular? Dia lihat antara Hawa dan Adam. Yang paling memungkinkan dia masuk adalah lewat Hawa. Sehingga dia ambil strategi itu mencoba mendekati Hawa dan dia berhasil. Saudara. Artinya pola kerja iblis kalau kita mau tahu, dia cari sisi lemahnya kita. Dia cari dimana kita bisa dimasuki. Dalam rumah tangga misalnya, lewat siapa dia masuk. Dalam bisnis, lewat siapa dia masuk. Itu cerdiknya ular. Cerdiknya iblis, saudara. Nah, kertius mengatakan apa? Hidarlah kita cerdik seperti ular. Karena kita diumpamakan seperti domba di tengah-tengah serigala. Cerdik seperti ular. Nah, saudara. Ada satu contoh lagi yang Yesus pernah menyampaikan dalam Lukas Pasal 16. Kalau nanti saudara buka. Yesus bercerita. Dia katakan ada seorang pengusaha. Dia punya bendahara. Dan dilaporkan kepada dia bahwa bendaharanya ini gak jujur. Menggunakan harta dari majikannya dengan cara yang tidak wajar. Sehingga ada temuan, saudara. Ada temuan. Setelah ditemukan, akhirnya si majikan panggil ini bendahara yang tidak jujur. Dia kata, tolong pertanggungjawabkan keuanganmu. Tolong pertanggungjawabkan pekerjaan. Maksudnya ditemukan. Bahwa dia salah dan Tuhan yang katakan, oke. Engkau kena sanksi, engkau dipecat. Tetapi dia masih dikasih tengang waktu, saudara. Dan dalam tengang waktu itu apa yang terjadi, saudara. Ini si bendahara mikir. Wah, kalau aku dipecat. Saya mau kemana? Mencangkul aku gak bisa. Mengemis aku malu. Dia mulai berpikir strategi. Dia dengan cerdikanya berpikir. Wah, kalau begitu. Dalam sisa jabatanku ini, aku akan gunakan maksimal. Dia panggillah orang-orang yang berhutang pada majikannya. Dia katakan, eh berapa hutangmu? Oh, 100 pikul gandum. Oke, saya kurangi ya, jadi 50. Kamu berapa? 50. Jadi 25. Dia dekati semua. Alkitab memang gak diceritakan mengapa dia boleh melakukan itu. Tapi yang menarik adalah, si majikan mengatakan kamu cerdik. Kamu itu cerdik. Dalam waktu yang sempit itu, kamu masih bisa menggunakan untuk mengambil kesempatan. Untuk mengambil keuntungan dalam situ sempit. Kamu itu cerdik. Nah, dari sinilah Yesus katakan begini, saudara tahu. Orang-orang dunia lebih cerdik daripada anak-anak kerajaan. Orang-orang dunia lebih cerdik daripada anak-anak Tuhan. Dengan kata lain, Yesus katakan, eh jangan kamu kalah cerdik dari dunia. Jadi, saudara, orang hidup cerdik itu bukan sesuatu yang tidak boleh. Boleh. Tetapi, Yesus imbangi dengan tulus. Seperti merpati. Tidak berhenti pada cerdik saja. Betul, saudara? Tapi harus tulus. Kalau kita bicara cerdik, saudara. Itu adalah sebuah strategi. Bicara strategi. Bicara akal. Sekali lagi, ular. Kecerdikannya itu bicara akal. Tuhan berikan kita akal, kita gunakan yuk. Kita gunakan. Tuhan kasih kita akal. Tetapi, dia katakan juga apa? Merpati itu tulus. Ini bicara motif. Hati. Cerdik boleh. Cerdik boleh, tapi harus tulus. Gunakan akal, iya. Tapi juga harus gunakan hati. Amin, saudara? Kalau hanya akal yang kita gunakan, bisa bahaya, bisa masalah. Saudara mungkin sering mendengarkan orang mengatakan, pendidikan atau kepintaran tanpa etika, itu sama dengan bohong. Jadi silahkan saja kita pintar. Silahkan. Tapi kalau tanpa etika. Sudah apa yang terjadi, saudara? Tapi itulah yang kadang terjadi di lingkungan di mana kita tinggal, saudara. Sorry. Oke, jadi saudara-saudara, tolong perhatikan. Yesus jelas mengatakan, kita harus cerdik, saudara. Jadi, jangan merasa berdosa kalau saudara menjadi orang cerdik. Yang tidak boleh licik. Bisa membedakan licik dan cerdik, kalau licik itu negatif sifatnya. Betul? Ngakal-ngakali. Tapi kalau cerdik kan, bicara strategi pakai akal. Apa sih dalam hidup ini kita tidak punya strategi, saudara? Apa yang tidak punya strategi dalam hidup ini? Kita mau kerja, perlu strategi. Kita mau berjalan saja keluar dari rumah, kita perlu strategi. Bagaimana saya sampai di Cambridge? Kita perlu strategi, kita mulai cari di Google yang mana jalan yang tidak macet dan sebagainya. Apapun itu. Dan Tuhan ingin kita jadi orang cerdik, saudara. Kenapa? Kalau saya kembali kepada apa yang saya katakan tadi dalam Lukas pasal 16. Kenapa orang dunia lebih cerdik dari kita? Akhirnya kita kalah dengan dunia. Saya coba menangkap simple saja, saudara. Yesus ingin katakan, jangan kalah cerdik dari dunia. Dunia dengan segala cerdikannya silahkan. Tetapi, anak-anak Tuhan tidak boleh kalah cerdik. Artinya apa? Jangan kita jadi bahan permainannya dunia. Karena itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Yesus mengingatkan, mengingatkan tentang kita, mengapa kita perlu cerit dan tulus. Tulus itu bicara motif. Kenapa Tuhan ingatkan ini? Lihat. Dalam Matius pasal 7 dikatakan ada dua hal yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah di ayat 17. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Saudara-saudara, ini terjadi sejak zaman Yesus. Saudara tahu Yesus itu, secara politik dia tidak bersalah. Dibawa kepada pengadilan Pilatus, pengadilan politik. Pilatus katakan, saya tidak menemukan kesalahan apa pada orang ini. Betul? Yang membuat dia harus dihukum mati. Tidak ada kesalahan. Tapi ketika orang-orang farisi ahli torak mendesak salibkan dia. Apa kata Pilatus? Cuci tangan. Saya serahkan pada diri. Artinya apa? Yesus itu diadili oleh mahkamah agama. Bukan oleh mahkamah. Politik, seperti biasa. Bukan oleh pemerintah. Yesus tidak disalahkan oleh pemerintah. Tapi disalahkan oleh toko-toko agama, saudara. Hal-hal ini selalu terulang, saudara. Agama mulai saling menghakimi. Kadang saya berpikir simple saja begini, saudara. Ada orang menghakimi kita berdasarkan keyakinan dia. Bukan berdasarkan apa kita yakini. Dan ini tidak hanya bicara lintas agama. Antar agama. Maksudnya di dalam internal agama juga. Betul tidak? Sesama pendeta sekarang saling menghakimi. Kalau saudara nonton Facebook, apa semua. Aduh, agak malas didengarnya. Sesama anak Tuhan pun sekarang saling menghakimi. Betul tidak? Karena merasa dia lebih rohani. Lebih beragama. Dan ini akan terjadi, saudara. Jadi orang sudah menjadikan agama sebagai alat penghakiman. Dan orang yang berbeda dianggap sebuah kesalahan. Saudara-saudara, sayang kita tidak punya banyak waktu sebenarnya, saudara. Saya selalu mendefinisikan begini, saudara. Kalau kita bicara agama, bicara masalah iman, bicara masalah dogma. Dogma itu adalah ajaran, saudara. Kalau diambil kesimpulannya, itu hanya dua kemungkinan. Ada namanya absolut, ada yang bersifat relatif. Misalkan absolut itu apa? Kita percaya Yesus itu Tuhan. Betul? Yesus Juru Selam. Itu absolut. Itu kita tidak mau digoyang. Tapi kalau masalah-masalah, apakah ibadah, tepuk tangan, harus tangkat tangan, itu hal yang relatif. Karena itu, saudara. Saya tidak terlalu persalahkan orang, kalau dia memang belum bisa tepuk tangan. Gimana? Jadi kalau ada saudara, walaupun WL ini sudah semangat, saudara masih begini saja. Saya bilang, nanti waktunya dia tepuk tangan. Sekarang belum. Jangan katakan, karena tidak tepuk tangan kamu, ibadah kamu, tidak sah. Tidak juga, saudara. Saya yakin. Tidak tepuk tangan, tapi kakinya hentak-hentak. Sama saja, kan? Gimana, saudara? Saya perhatiin, sih. Atau gini-gini dia. Kan sama saja. Saudara-saudara, ada yang relatif dalam hidup ini, tapi orang menghakimi orang dengan yang relatif. Tapi kita kembali, saudara, waspadalah, kata Yesus. Orang akan menghakimi kita menurut keyakinan mereka. Majelis agama. Yang kedua, apa perlu waspadai? Saudara, lihat. Dan karena aku, kamu akan digirin ke muka penguasa-penguasa, dan raja-raja sebagai satu kesaksian, bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dulu ada seorang pemuka agama sangat terkenal. Saya enggak mau sebut nama deh, karena ini live direkam. Tetapi orang itu sangat populer waktu itu, sampai akhirnya membuat yayasan, dan perwakilan Sumatera Utara juga dibuat. Saya enggak tahu gimana cerita, saya ditelepon seseorang. Dia bilang, Pak, kita lagi buka buat yayasan, Pak, di Sumatera Utara, dan ini yayasan milik si A, dia sebutlah seorang sangat top. Bapak boleh enggak masuk di yayasan mewakili Kristen? Cuma satu-satunya loh, Pak, dari agama lain, yaitu Bapak. Dia bilang, oke. Nah, saudara, karena saya orang satu-satunya di luar agama mereka, saya dapat hak istimewa duduk makan malam di sampingnya beliau. Saya katakan pada beliau begini, Pak, saya tahu Bapak kan dekat dengan para penguasa, Pak. Kami orang Kristen, Pak, ingin ikut bangun negeri ini, Pak. Tolong kami diajak dong, Pak. Kami pengen, Pak, ikut dilibatkan bangun negeri. Kami tulus, Pak. Tolong kami diajak, Pak. Cuma sayang, belum sempat ngajak saya, dia sudah jatuh, saudara. Artinya begini, saudara. Kadang-kadang orang merasa, kok ada agama yang dianggap tidak layak. Kok ada agama? Nah, itu terjadi, saudara. Ada orang meminyam tangan penguasa untuk menekan. Ada. Dalam bisnis, saudara, mungkin merasakan. Bisa terjadi. Ya, enggak apa-apa. Itu fakta yang bisa kita hadapi. Sebagai anak-anak Tuhan. Kadang, saudara, orang bertanya, Apa salahku? Apa salah kami? Kenapa jadi begini? Kenapa jadi begitu? Tapi faktanya memang, saudara, kalau saudara mengalami kesulitan, hanya kena perbedaan sesuatu, saudara, itu Alkitab sudah katakan. Alkitab sudah katakan. Karena itu, saudara, kalau kita cerit tapi tulus, ini jadi modal kuat bagi kita. Supaya kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Lihat. Ada tiga hal sebagai akibat dari cerit dan tulus itu. Yang pertama, dalam Matius Pasal 10, 19, 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana, dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu, pada saat itu juga. Perhatikan. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Saya sederhananya ingin katakan begini, kalau hati kita tulus, maka di hati yang tulus itu, Tuhan akan tempatkan kata-kata yang pantas, untuk saudara ucapkan, pada saat saudara membutuhkan kata-kata itu. Di hati yang tulus, kalau ingat perumpamaan penabur, hati yang baik, tanah yang baik, media yang baik, di sana benih itu bertubuh, betul? Jadi kalau hati kita enggak tahu, bagaimana Tuhan menempatkan, kata-kata yang kita butuhkan, itu ada di situ. Inilah perlunya ketulusan, saudara. Inilah perlunya ketulusan. Saya mengalami berbagai peristiwa, saudara, di hidup ini, yang kadang-kadang saya agak terdiam, kok saya bisa ngomong gitu ya? Padahal sebelumnya saya enggak kepikiran ngomong gitu. Atau bahkan saya pernah katakan, saya kayaknya belum pernah menggunakan kata-kata, tapi kok hari ini? Tuhan izinkan saya menggunakan itu. Saudara, jujurnya saudara, berapa kali saya sedang hodbah, tiba-tiba ada satu kalimat-kalimat yang belum, dan yang belum pernah saya rencanakan untuk ngomong itu. Dan enggak kepikiran, tapi terucap dari mulut saya ketika saya hodbah, saudara. Tapi saya yakin, kenapa terus terucap? Karena ada orang yang duduk di ruangan ini, memang membutuhkan kata-kata itu. Sehingga Tuhan taruh di mulut saya. Itulah sebabnya, saudara. Enggak usah takut. Karena Tuhan akan memberikan engkau kata-kata untuk engkau jawab kepada orang yang memberikan tekanan kepadamu. Ini fakta dalam hidup, saudara. Saya juga seorang dosen, saya pengajar, saudara. Kadang-kadang orang bertanya pada saya, yang saya enggak siap, tiba-tiba kok saya bisa jawab ya? Kayaknya saya belum pernah baca itu. Terakhir-terakhir, saudara, saya semakin merasa, aduh, hal-hal yang pernah saya ucapkan di mimbar ini, di tempat ini, saudara, akhirnya sekarang orang juga ucapkan hal yang sama. Saya yakin bukan karena mendengar saya, mereka enggak. Dan saya juga enggak mendengar. Tapi akhirnya apa? Prinsipnya sama. Kenapa? Sumbernya sama, Tuhan. Lihat. Bukankah dalam masa-masa sulit, kadang-kadang kita dituntut memberikan jawaban, saudara? Betul, saudara? Nah, bagi orang yang cerdik, tapi tulus, Tuhan katakan apa? Jangan takut. Karena bukan kamu yang berkata-kata melengar roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Silahkan dunia ini mau berubah bagaimanapun, saudara. Enggak usah takut. Kenapa Tuhan tetap punya cara untuk menjaga kita? Untuk melindungi kita? Kalau kita cerdik tapi tulus. Cerdik artinya apa? Membuka, membuka pikiran untuk hal-hal yang baru, saudara. Tapi tulus, masalah motif. Masalah hati. Enggak ada gunanya kita cerdik, tapi kalau enggak dibangin dengan ketulusan, saudara. Tuhan saya yakin berpihak pada orang yang tulus. Saudara bisa dibuli orang. Saudara bisa difitnah apapun. Saudara bisa dikatakan apapun. Tapi pada waktunya, Alkitab kebenaran akan muncul. Karena Tuhan berpihak pada orang benar. Kadang kita berkata, ya kalau begitu kenapa Tuhan enggak bela saya pada waktu itu? Ya Tuhan merasa bukan waktu itu. Karena kalau waktu itu mungkin berantem. Yang adanya debat, saudara. Tapi pada waktunya, begitu kita ngomong, orang akan katakan, kok enggak dari dulu kamu ngomong, katakan, baru kali ini, soalnya baru sekarang Tuhan kasih di mulut saya. Akan gitu kan? Dulu belum. Kok bisa begitu? Enggak tahu kita. Itu cara Tuhan, saudara. Yang kedua, dalam ayat 26, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Saudara, satu ketika, saya diajak makan oleh dua keluarga lah. Jadi satu keluarga memang sudah saya kenal baik, tapi kemudian dia bawa temannya, satu keluarga yang belum saya kenal. Mereka ajak makan malam, sebenarnya tujuannya begini. Teman saya dikatakan, Pak, mungkin Bapak perlu ngomong sama mereka, supaya mereka agak tenang lah, sebab mereka punya masalah agak serius dalam bisnisnya. Sehingga mereka sekarang seperti agak goyang gitu. Tapi mereka bukan orang gereja loh, Pak. Tapi kalau Bapak bersedia, kita atur makan malam. Saya bilang, saya bersedia. Akhirnya kami makan malam di satu tempat, tiga keluarga saya dan istri saya, kemudian teman ini satu keluarga, dan orang ini satu keluarga. Saudara, jujurnya, saya waktu datang ke situ, saya tidak pernah berpikir mau ngomong apa, walaupun saya diberitahu bahwa orang ini sedang gelisah karena inden itu. Saya cuma doa sama Tuhan, tolong berikan kata-kata di mulut, saya yang dia butuhin. Jadi, apa gunanya? Saya baca buku, oh nanti saya bilang begini. Saya tidak mau begitu, saudara. Jadi, ketika kita mulai ketemu sambil makan malam, ngobrol santai, saya tetap doa Tuhan, kira-kira orang ini butuhnya apa ya? Tuhan, kira-kira saya harus ngomong apa sama orang ini ya? Akhirnya setelah makan malam, dia mulai cerita kegelisahan dia, tiba-tiba saya ngomong begini sama dia, gini, sebenarnya hidup ini bisa dibuat simple, tapi nyaman. Jujur, begitu saya ngomong, saya bingung. Kok bisa saya ngomong begitu? Tapi begitu sama itu sudah nangkap. Maksud Bapak apa? Simple tapi nyaman. Ya, simple tapi nyaman. Iya, Bapak maksudnya apa? Hidup buat simple tapi nyaman itu maksudnya apa, Pak? Saya bilang, simplenya adalah cukup percaya Tuhan Yesus. Tiba-tiba kita nyaman. Dari situ dia tertarik. Maksudnya gimana itu, Pak? Bisa jelasin enggak, Pak, ke kita? Saya jelasin hanya 15 menit. Lalu dia kata, Pak, gimana caranya, Pak? Supaya Tuhan Yesus ada di hati saya. Saya katakan, kalau mau Bapak berlutut, doa, saya doain Bapak sekarang. Hanya berlutut dia dengan keluarganya, saudara. Kita doain. Minggu ini langsung ke gereja, saudara dikatakan, benar, Pak, hidup simple tapi nyaman ya. Sampai hari ini. Saudara-saudara, kadang ada sesuatu yang terut. Maka dikatakan, tidak ada yang tersembunyi. Tuhan simpan ketika kau butuh di situ. Diberikan Tuhan. Ketika kita enggak butuh, ya Tuhan simpan. Tapi kita enggak butuh. Tuhan katakan begini. Tuhan katakan begini. Ini, ini buat, ini buat, ini buat, ini buat, ini buat. Tidak ada yang tersembunyi, yang tidak akan dibukakan. Tapi sekali lagi, jadilah cerdik tapi tulus. Cerdik artinya apa? Membuka ruang untuk hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Amen, saudara? Jangan, oh saya bukan, oh saya enggak bisa, oh saya enggak bisa, enggak. Tapi disitulah, ketika kita buka ruang untuk namanya kecerdikan, kebijaksanaan, disanalah Tuhan akan berikan apa yang kebutuhkan. Yang tersembunyi akan dibukakan. Dan yang ketiga, saudara, bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit, namun seekor pun daripadanya, tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Diambil lagi disini, contoh burung. Enggak ada burung yang jatuh, kalau tidak dihendaki oleh Bapak. Artinya apa? Tidak ada satu peristiwa di dunia ini. Boleh terjadi. Kalau Tuhan enggak setuju, termasuk ayat terakhir. Ini ayat penghiburan saya, saudara. Dan kamu, rambut di kepalamu pun, terhitung semuanya. Jadi saya, walaupun begini-begini, saya bahagia, saudara. Ternyata dihitung Tuhan. Haleluya. Gimana, saudara? Saudara-saudara, berapa waktu yang lalu kan? Biasa televisi, oh, si Anang Hermansa, dia di Turki tanam rambut, gini-gini. Terus saya iseng, saya katakan sama anak saya, sama istri saya, waktu kami duduk bareng. Saya bilang gini, wah, saya juga maulah. Anak saya bilang, buat apa? Udah tua juga. Aduh, saya bilang, kok anak saya enggak dukung, saya mau ganteng ya. Tapi, saudara, ini penghiburan. kalau rambut aja pun dihitung Tuhan. Apalagi yang lain, saudara. Apa sih dalam hidup kita, yang Tuhan tidak tahu? Tapi kembali cerdik dan tulus, saudara. Artinya apa? Tuhan peduli pada saudara, Tuhan peduli pada hidup saudara, Tuhan peduli pada keluargamu, Tuhan peduli pada bisnismu. Burung aja enggak boleh jatuh, kalau Tuhan enggak izinkan kok. Apalagi bisnis saudara, keluarga saudara, apapun dalam hidup ini. Yang Tuhan mau cuma simple, yuk cerdik, tapi tulus. Cerdik, tapi tulus. Saudara, saya berapa kali katakan kan begini, eh, tolong para istri paham ya, suami-suami itu, kadang-kadang enggak mau cerita pada istri, hal-hal tertentu. Karena apa? Karena suami baru berpikir strategi. Kalau cerita kan mesti dalam tatanan strategi pada istri, istri juga ngomel-ngomel. Istri sudah merasakan itu sebuah kesimpulan. Makanya saudara, kadang-kadang istri kata, mana teleponnya? Berapa yang telepon? Ya kan? Pada suami baru sudah cerita pada pembukaan. Halo para suami. Makanya kadang-kadang, dia tidak mau cerita, kecuali sudah jadi kesimpulan. Loh ini rahasia kami. Minta maaf saya bukakan hari ini. Jadi jangan desak suami untuk berteserang, kalau belum selesai. Biasanya kami akan beritahu, kalau sudah selesai. Sebab kalau tengah jalan, emosi bermain. Halo, para ibu paham? Tapi enggak mau tahu ya. Harus terbuka, terbuka, harus terbuka. Iya, terbuka. Oke? Jadi saudara-saudara, strategi. Tapi yakinlah, kami semua tulus kok, para suami. Amen, saudara-saudara. Kita tulus. Cuma memang kita perlu kecerdikan ya. Sedikit ya. Tapi sekali lagi, saudara. Tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dibukakan. Tidak ada yang tidak diberitahu-tahu pada kita. Bagi orang cerdik, tapi tulus. Jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Saya percaya, pada waktu yang dibutuhkan, Tuhan beritahu ini, ini, ini. Tuhan isu memberkati kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!